Intro Ya bukan hanya mantu sih, itu juga salah satu bagian Tapi itu bukan itu, tapi kan mantu kan masih berapa bulan lagi Tergantung anaknya sih, sebenarnya sih dia anak ketiga Kakaknya lagi sibuk si Felicia Masih berkarir di kantor pengacara Inggris Kemarin saya sedikit protes lagi Karena tiba-tiba dia minta izin lagi Saya sudah hampir diterima ambil master di Inggris Katanya lagi, ya kapan kau ini ya Pak? Terus saya bilang sama dia, kenapa kan sekaligus saja Sekalian kau tinggal di Inggris jadi pengacara Dia bilang dia gak begitu suka Dia sukanya walaupun di kantor pengacara Inggris Dia lebih suka kayak di Hongkong atau di Singapura Sekarang dia di Singapura, ibunya bilang begini pagi-pagi Ya biarinlah, biarinlah Pak Biar kakak abangnya terdorong untuk nikah gitu Itu akhirnya, yaudah deh saya bilang Sebelumnya saya agak sedikit ogah-ogahan gitu loh Ibunya sih pengusaha, pengusaha nikel, tambang Tapi dia sendiri dulu usaha kayak bakery begitu Cake gitu, cake gitu kan sama ABG-ABG lah waktu itu kan Saya sebenarnya dari dulu ingin mantu saya itu orang Batak Karena biar gimana pun kan saya kan besar di tanah Batak Dan nanti juga bikin pesta adat itu kan kayak manortor begitu Bawa beras sampai ratusan orang Itu kan sudah tradisi kita Cuma kalau dia jodohnya itu mau diapain Makanya saya lagi mikir nih Agar nanti kalaupun nanti kawinannya di Hotel Bintang 5 Kalau bisa digabungkan Saya mau bikin terobosan Digabungkan resepsi sama adat Karena harus dikasih markah kan Aku secara mental belum siat Tuh bayangin nanti gue punya aspirin cantik-cantik Tiba-tiba aku punya cucu opung, opung kakek Wuuuuh Dulu kan gak mau dianggap sudah punya anak atau punya istri Sekarang nanti lagi mau jadi kakek Makanya di giga gue itu banyak bener komentar Nanti lagi jadi opung kau Jadi kakek kau Itu itu tidak bener Dia bilang ini dua orang ini saksi Di Mabes yang itu yang saya masih botak Jadi dibilang saya Apa? Mental apa? Apa dia bilang? Kena mental Lu tau gak? Ini jadi saksi nih Coba Dia datang bawa hampir 10 lebih laki-laki Gak tau siapa itu Ya dia ya kan? Bener gak? Ada puluhan laki kan? Ya dia datang dengan puluhan laki Sekarang yang masuk Dia sudah ada disitu dengan puluhan laki Di sampingnya Ada juga si Kim sama pengacaranya Lu tau gak yang punya nyali duluan? Yang nyindir duluan? Coba Apa gue bilang? Ngapain gue damai sama orang ini? Gue bilang Justru yang gue Yang gue nyindir duluan itu gue ya kak Ya Ini dengan saksi ya kan? Makanya langsung ngamuk dia Memang gue kalau acara-acara perlu Selalu ada bodi ikat Ada dua orang Daripada dia ada puluhan Karena itu gak disana itu Tidak perlu kalorifikasi Itu hanya formalitas Hanya Karena kalau Untuk penyidikan undang-undang ide Harus ada mediasi Yang penting kita datang Yang penting kita datang Dan Dan nyatakan sikap Gak perlu berunding-berunding Tiba-tiba dia katanya Mau gak mau gak aku Bawa pengacaranya lah Bawa istrinya lah Apa kaitannya Makanya langsung gue Aku yang bikin kena mental Dia gue bilang Eh gue bilang Mana-mana suratnya Saya bilang sama Bapak Jini Mana suratnya sini Buat anda tangan nih Gue bilang Gue gak mau berdamai Sama si botak ini Gue bilang Tanah tangan langsung Depan dia Apaan itu kata-katanya Itu semua Pertama Pak Dia bikin press release Mengelola kata-kata Yang sangat memfitnah Tanpa harusnya kan Sop pengacara itu kan Somasi dulu Undang dulu Lawannya Benar gak kau Berbuat begitu Klarifikasi dulu Dan tidak menyebutkan nama Terus dibilang lagi Saya punya Punya penyakit Kelainan seksual Ya kan Dia kan bukan dokter Dia tidak punya Kualifikasi untuk itu Jadi Harus dia Sampai masuk ke pengadilan No mercy No maaf Saya sampai hari ini Belum ada perdamaian Dan Kemarin itu kan Pengacaranya nunjukin Isi-isi Pembicaraan WA Dengan si Itu Gak ada kaitan Itu kan mediasi Gue bilang Gue bilang aja Jawabnya singkat Emang gue dulu Mesra sama dia Gue bilang Sambil gue pegang Punggung iklim Sementara dia kan Berusaha mendekati dulu Kan Gak mau Gimana maulah Semasa si botak Dari bahasa ingannya Kayak gini Ya itu masih terus berjalan Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Tak akan tiga penyedia